Guys, sebelum video ini dimulai, aku mau kasih tau ke temen-temen kalau aku punya channel youtube baru khusus buat shorts video ya guys ya namanya Iqbal Isda Shorts guys jangan lupa buat di subscribe dan jangan lupa juga buat subscribe channel yang ini ya guys ya supaya aku makin semangat lagi buat videonya guys dan buat temen-temen yang belum nyalain notifikasinya harus banget dinyalain supaya temen-temen tau kalau aku upload video baru yaudah, kita langsung aja lanjut ke kontennya guys let's go halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini, aku ingin hunting suatu hewan yang memang aku tuh dulu udah pernah punya cuma aku berhenti buat pelihara dan sekarang aku ngerasa kayak pengen pelihara lagi nah dulu tuh aku pernah punya ini juga pernah ada satu ketika, aku kasih tau aja Axolot ya guys ya aku pernah satu ketika si Axolot ditaruh di satu tank, disini ada tank lagi ini isinya kodok Pac-Man, ini isinya Axolot Axolotnya, biasanya udah hilang dicari kemana-mana udah nggak ada guys disini dilihat kodok Pac-Man udah gendut nah disitu tuh Axolot aku mulai disitu aku udah kayak udah lah kayaknya jangan pilihan Axolot lagi deh nanti aja gitu kan sekarang aku rencana pengen bikin aquascape nih cuman belum jadi aquascape-nya juga tapi aku udah ada tempat sementaranya buat si Axolot seenggaknya supaya dia sudah berada peta sama air disini lah ya jadi aku rencana pengen coba buat hunting Axolot ke pasar peta guys, ke pasar ikan di peta ya seperti biasa, sekarang kita lihat-lihat aja disana ada apa tapi kalau misalnya memang nggak ketemu disitu Axolot yang aku pengen, aku pengen Axolotnya tuh yang agak gede guys yang agak gendut nih kalau misalnya kita nggak dapet, ya sebenernya aku ada beberapa orang juga yang udah aku janjiin sih, yang udah aku kontak kalau misalnya emang aku nggak dapet, aku bakal beli disitu gitu guys jadi nggak usah malam lagi, kita langsung aja ke jalan peta semoga ada Axolot yang kita cari tapi kalau misalnya nggak ada, yaudah kita cari alternatif kita beli di orang lain ya guys ya jadi yuk, kita kesana guys, let's go oke guys, kita udah sampai di pasar ikan di jalan peta seperti biasa ya, ini udah beberapa kali kita kesini karena memang di Bandung ya, disini-disini lagi palingan ya guys, ya cuman kan disini juga dia pasti beragam-ragam nih ya, ganti-ganti sekarang kita lihat stopnya ada apa aja disini jadi buat temen-temen yang pengen kesini, sakit-sakit ini misalnya ya itu bisa tau lewat video aku guys, lagi ada apa aja disini walaupun kayaknya nggak semua aku ulas bener-bener kan kita langsung aja keluar, kita cari Axolot ya guys ya disini semoga kita bisa mendapatkan Axolot yang agak besar kalau yang kecil-kecil sih aku, rasanya kayak hmm, nggak usah deh gitu kan jadi pengen yang besar, langsung aja jauh sekarang let's go oke guys, kita coba cari dari sini ya eh, teh, teh kalau Axolot ada nggak disini? Axolotnya kosong oh, lagi kosong ya ini Limbata ini, eh aku izin video ya, ini Limbata berapa harganya segede ini? layar-layar panjang ya layar panjang? oh kurang-kurang layar panjang, berapa harganya layar panjang? 2,5 oh udah setengah ini gede pisang Limbata-nya kalau misi segede ini ya eh, bagus ya Dut ya gede pisang nggak sih Dut ini? gede banget gitu gede banget cuy biasanya mah sekecil-kecil ini paling Limbata boy segede ini, ini gede pisang wah, apa kita jadi hunting Limbata jembat? eh, 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 bocor ini guys eh, nggak bicara di mana? nggak ada guys, gede banget ini bocor nih kayaknya nih kasih tau aja ya tetanya ini bocor teh oh, ada kepiting ini pasti bulbul ah beli aku ah, buat bikin konten short nih ntar bikin konten short ya beli ini ini yuyuh, ini berapa teh? nggak, nggak kedengeran nih ah, ini juga ada bagi ini kok ada yang jual yuyuh kayak gini ya? suka, aneh banget tau yang jual yuyuh kayak gini guys nah, masa kita belinya yuyuh disini? nih, dit gosom dit kemarin mati suka dijual emang disini tapi nggak ada yang Axolot disini ya guys kita lanjutin di sini Limbata ini gede banget sih ini terjumbo ini guys ya, nggak pernah aku lihat ya udah, kita beli aja deh kita lanjutin lagi ya ini kayaknya nggak ada Axolot di next konten ya kita beli Limbata yang tadi ya gede banget mana remitable lagi ada Axolot nggak ya disini ya? ibu ada Axolot nggak bu? Axolot ada nggak? Tegadu oh, Tegadunya yaudah, terima kasih Tegadu guys kita mencari-cari lagi oh, ayah kuya ayah kuya guys kurang-kurang Ambon kurang-kurang Brazil ini kenapa ada tempat beginian ya? buat apa ya? entahlah lah yuk, kita lanjut lagi ini adekan Koki Mutiara tapi nggak ada, kayaknya nggak ada Axolot disini Pak, ada Axolot nggak Pak? nggak ada ya nggak ada ya? yaudah, makasih udah ada Axolot kita coba tanya-tanya nih Kang, ada Axolot nggak Kang? Axolot Axolot biasa aku sambil video-video yaudah, ya makasih ya kita ada Axolot nggak ada disini? ha? Axolot nggak ada nggak ada, yaudah, makasih ya nggak ada guys tidak banget Axolot-nya guys kamu foto ya? foto ya ayo foto yuk siapa namanya? Nabil Nabil? kamu lagi beli apa disini Nabil? lagi nyari ikan cupang nyari ikan cupang yaudah, ayo kita foto dulu ntar kita foto dulu guys ada Axolot nggak disini? nggak ada ya? oh yaudah makasih kita belum mendapatkan Axolot dari tadi nih Pak cupang udah dapet belum cupangnya? ada ada yang lagi nyari cupang Kang, ada Axolot nggak Kang disini? nggak ada ya? bener-bener kosong di mana-mana yaudah, aku duluan ya yaudah kita cari lagi yuk Axolot-nya yuk belum nemu juga disini siapa tau ada ya Kang, punya Axolot nggak? ada mana coba liat? oh ada guys ya tapi kecil ya Axolot berapa sekecil ini Kang? 100 ah kecil banget ini masih kecil ya ini ada gini ya masih kecil ya ada satu kecil eh aku nyari yang agak gede sih yang gedean nggak ada ya? ya ada segedein aku coba muter lagi dia Kang ya kalau nggak nemu lagi ntar aku ambil deh kita lihat-lihat juga yang ada disini deh guys ada apa aja ya seperti biasa sih ikan-ikan kayak gini ya ini kan Ryukin tapi kayak ini warnanya hair cap tapi kayak si Ryukin bagus juga sih aku suka sih guys RTC sekitar ini berapa Kang? 150 150 nih sekitar ini 50 tadi kita mau naruh RTC lagi pengen beli RTC lagi ini kenapa? oh itu ya lampunya ya? kalau misalnya lampunya itu dia jadi kayak ada hitam-hitam gitu di kameranya guys pokoknya ini RTC ya kalau lampunya nggak cocok ya masalah kayak gitu kayak lagi ada itu glow fish-glow fish nggak ada yaudah thank you makasih Kang ikan laut nih tapi nanti aja kita konten ikan laut wih ada gede nih Dit kuda laut kita lewat lagi ya wih bagus nih nah ini baru karya Dit ini baru karya bagus jangan lanjut lagi yuk ada sih axolot sih cuman terlalu kecil sih sejujurnya terlalu kecil sih guys gitu ya kita pengen yang gede sebenernya Dit tapi kita lihat-lihat lagi aja disini deh ya ada gurame padang yang lumayan gede eh yang lumayan kecil lumayan gede sih disitu tapi gurame padangnya itu gurame padang ih ada eh tapi kecil guys aduh kita cari lagi ya kayaknya emang jarang deh yang jual axolot besar disini kalau sejauh ini juga aku gak pernah dapet guys yang jual axolot besar kayaknya apalagi disini deh disini kayaknya gak akan ada guys ya gak dapet Dit sepertinya kita Dit kita gak dapet sepertinya cuman ada yang tadi aja guys atau kita COD-an aja ya aku tuh tadi ditawarin juga jadi harganya dia agak gede dia jual murah sih 200 ribu tapi kalau kita kesana keran cek jauh tapi kalau misalnya mau diantri tadi 250 ribu udah bingung bayar 250 ribu seharga yang tadi ya 250 ribu cuman yang ini mah udah gede yang tadi mah kecil kan sebenernya gak kecil sih guys yang tadi tuh agak gede sebenernya cuman gak gede-gede amat aku nyari yang gede banget sih sebenernya makanya masih kurang oke lah mau kita coba cek disini tanya dulu kakangnya kakang ada axolot gak kakang disini? gak punya ya? ya terima kasih ya gak ada guys gak ada axolot guys kita lanjut lagi ini sudah di penghujung seperti tidak ada guys yaudah tidak ada ya kita kontak aja orangnya ya nanti kita COD-an aja di satu tempat COD-an axolotnya semoga yang axolot ini kita bisa mendapatkannya dengan baik guys yang agak gede kayaknya kita bakal bikin next contentnya bakal ambil limbah taeng tadi kita ambil sekarang ya tapi gak di konten ini nih guys kita di next content aja kita masukin ke channel wall kita tapi ntar kita coba nelfon Inzi kali ya di next video ya apakah itu ikannya bagus atau enggak yaudah yuk oke guys jadi sekarang aku udah sampe rumah dan disini ada akbar ya Bari akbar kan namanya kan? jadi akbar ini dari ranca ekek guys nih aku rumah di koko ranca ekek kayaknya 20 kilo ada ya? ya lebih lah lebih lah karena kayak kakang lebih lah nih lebih lah udah maksimal ya tadi udah ngecek ya? berapa kilo kesini B2B bro? gak tau sih kalau dari jam sejam lebih lah sejam dulu ya oh gila sih guys jadi tuh ada channel yang awalnya kita tuh abis dari jalan betah nyari yang kayak gini agak gini tuh gak ada tapi kemarin tuh kita lagi chain di facebook juga sekalian jadi kalau misalnya gak ada yaudah kita di tempat lain dan akhirnya akbar nih jodoh ya dan dia pengen kesini cuy jam berapa ini ya? udah malam-malam ya sorry ya matanya ada drama lagi tak menungguin dulu sesuatu ini guys ternyata ini ya akselotnya ya ini jenisnya apa nih bro? ini jenisnya lew lewistik lewistik? iya lewistik lewistik oh udah gede ya gede 17 cm lah ini langsung keluarin aja kali ya bar ya aman gak sih ini ya? kayaknya aman sih aman lah ya tapi sebenernya tadi aku dikasih saran sama akbar tuh bagusnya pake pendingin ya kayak chiller ya? iya pake chiller kalau gak pake chiller pake es kayak gitu bar? iya kecana pake es bar berarti? iya kalau akbar pake es sih oh pake es guys udah pake es ntar pake ini gak? pake... emm... sisri gak? gak pake sisri nanti oh pake marimas terusnya tempatnya sekedar ini nanti sisri taro diminum pake sedotan kayak di tren-tren gitu kayak gitu gak? gak kan? gak gitu kan? kalau kayak gitu awas ya ntar diikuti sama adik-adik ya iya ini bagus banget ya cuman dia kepalanya agak ada hitam-hitamnya gitu ya bro iya karena itu beda sama albino kan kalau albino bener-bener pul putih gitu pul putih iya iya terus kalau albino biasanya matanya dia emang agak kemerahan kuning gitu ya biasanya ya ini lucu sih biasanya kasih makan apa bro ini bro? ini sih cacing sehari sekali sehari sekali kalau buat semilanya jangkrik oh iya sih emang suka jangkrik berarti utamanya mah cacing ya jangkrik pas sehari-hari ya iya kalau dikasih jangkrik terus bisa kurus banget sih biasanya bro dikurus banget sih soalnya aku pernah dikasih jangkrik terus jadi kurus gitu kan cacing tanah sih paling kurus cacing tanah iya lucu banget terus tadi disaranin sebenernya yang terlalu tinggi ya akhirnya ya? iya soalnya kan aksolot ambil nafas iya ambil nafasnya ke atas meskipun udah pake gelembung gitu gelembung gitu gelembung udara masih tetep ke atas iya sih kesulitan gak sih miara aksolot sejauh ini? kesulitnya paling di mempertahankan suhu aja sih suhu bener-bener mempertahankan suhu karena kan harus 25 kebawah iya sih bener sih kalau misalnya yang gantar dia ngambang-ngambang kayak gitu berarti ya? iya kalau misalnya kepanasan jadi dia diem di atas gitu ngambang gitu terus kembang udah masuk bahaya kan kayak gitu ya? iya sih hati tapi cuman ini mah aman ya? makan lancar gitu ya? ini jantan ya tadi kemungkinan ya? iya kemungkinan jantan soalnya di apa? anunya ya? iya lagi belakangnya ada yang jendol-jendol gitu tau lah kalau jendol-jendol apa ya sih jantan lah pasti ya guys ya? jadi kayak gitu ini lucu banget sih aku udah ngasih tapi sementara kayaknya kita taruh sini dulu soalnya si aquariumnya tadi abis di sikat-sikat masih agak kotor terus ini tutup sementara kasih es aja dulu kasih esnya nanti ya? kasih si istri gak? eh ya kena pertanyaan lagi gitu kan gak usah ya? kasih es supaya DN nya nanti lebih nyaman lah ya? iya orang-orang juga kan suka pake pendingin komputer gitu ya? itu bisa itu juga bisa betul ya? cuman kan axolot lebih harus tenang harus tenang? iya kalau kayak gitu dia malah jadi ribet ya? maksudnya akhirnya dia mengganggu si axolotnya juga sebenernya sih kalau mau bagus sih mungkin ada pake chiller yang bener-chiller ya? kayaknya lumayan sih ya seperti itulah thank you ya bar ya? ini sebenernya aku belum bayar sih guys aku transfer dulu ya gila dia udah dateng kesini jadi kami tinggil malanya mau kesana tapi ternyata paca ekek ya emang orang sana sih dulu maksudnya Jatinangor kan dulu waktu gue ya kan? diunempat sih oh diunempat kadang dulu suka pulang-pulang-pulang jadi sebenernya gak terlalu jauh-jauh amat sih cuman rasa ini sedang malas ya jadi kayak gitu ya thank you ya bar ya? ini mungkin kita taruh disini dulu aja sementara guys ini kalau misalnya tempatnya udah siap kita masukin ke tempat sementaranya lagi juga sebenernya jadi yang bener-benernya tuh baru mau kita buat lah kayak gitu jadi kayak gitu ya oke thank you bar siap kita ntar lanjutin lagi guys videonya oke 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 guys ini aquariumnya sudah siap sudah jernih banget ada glow fish sisa 3 ekor ya guys ya disini dan kita bakal coba masukin alphalot guys disini come on brother nah ini tadi kita abis kasih es jadi akhirnya agak dingin ini juga udah kita kasih jadi agak dingin juga akhirnya buat masukin ya guys nah ya ini kita taruh disini dulu ntar guys masukin ya taruh aja hu hu cakep deh masukin ya karena ini kondisi airnya udah sama guys satu oke tiga dua hai dong hai dong nah huiss akhirnya rumah sementara juga udah bagus sebenernya guys buat rumah selamanya juga cocok ya kita kasih hiding cave tadi supaya dia nya bisa bersembunyi guys karena memang aksolot ini apalagi dia awal-awal dia pasti butuh adaptasi yang lebih dia bakal masuk tapi ini jernih banget airnya udah mantep banget ya buat dia juga udah bagus tapi aku udah seneng banget liatnya cuman ya gara-gara ini pasirnya dia gituin aja tuh jadi kotor deh cuman ini gak masalah dan bagus banget buat dia guys kita liat ya dia masuk nih tuh kan masuk bisa liat lewat sini juga dit nih keliatan nih hai kamu kemana ya lihat lewat sini nah ini dia ya sepertinya dia nyaman sih disini dit nanti berarti kita tinggal masukin yang warna hitamnya ya guys jadi nanti si hitam juga bakal kita coba buat hunting dan kita bakal coba buat masukin sini sebelum kita masukin ke tank yang disini guys ini belum di apa-apain ya cuman scaping-scaping gitu nya udah kita siapin jadi nanti tinggal kita masukin planting paling tunggu sekitar beberapa seminggu dua minggu lah baru kita masukin aksolotnya jadi si aksolot disini juga sebenernya gak masalah guys karena si aksolot ini aku pernah pelihara dan aman-aman aja ya jadi taruh tempat kayak gini cuman nanti kita bakal coba buat kasih es lagi jadi terkasih es kasih es refill supaya si suhunya tetep dingin karena memang kita mengharapkan suhunya aksolot ini tuh di bawah 25 derajat guys walaupun seperti sekarang juga udah di bawah 25 sih kayak gitu oke jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya video aku kali ini semoga temen-temen suka dan semoga si aksolot ini bisa nyaman disini guys oke guys ini udah kebesokan harinya dan aku bakal coba buat kasih makan dia ya guys ya karena ini si aksolot tuh makannya sebenernya cukup rakus guys kita coba buat kasih cacing ya sebagai makanan pertama dia sebenernya kasih makan jangkrik juga bisa cuman pengayaan aja terkurus guys kalau pakai jangkrik sepengalaman aku ya ini udah kebesokan harinya disaat sudah lebih jernih emang dia tuh suka agak bodoh gitu sih guys jadi harus gini-gini di depan dia kemarin udah dikasih makan dit? apa? kemarin dikasih makan? udah? mau jadi ini udah kebesokan hari kebesokan harinya lagi guys bikin diadap kasih dulu kenapa ya? diambai ya? kesinian dong terkejang-kejang gitu eee kemarin mau dit kasih makan dit? mau mau kenapa dia? come on come here ayo kayak diisep gitu nanti makannya bukan dit ya makannya diisep ya ayo dia mau guys belum mau udah nanti lagi aja deh nanti juga dia mau ya jadi si aksolot ini biasanya dikasih makannya kalau nggak cacing ikan kalau nggak jangkrik ya guys seperti aku udah bilang tadi cuma kalau misalnya utamanya mah lebih sering cacing karena cacing tuh bikin dia juga agak gemuk gitu maksudnya kalau jangkrik nggak gemuk-gemuk guys ini ukurannya udah cukup besar kan sih aksolotnya tapi dia sepertinya masih belum mau makan ya dia bergerak-gerak guys nah aksolot ini merupakan jadi salamander sebenernya buat temen-temen yang nanya ini tuh sebenernya ikan bukan sih enggak guys dia bukan ikan dia maksudnya amfibi ya mungkin amfibi ini adalah hewan yang bisa hidup di dua alam gitu ya cuman harus tau aku sih kalau aksolot ini sejenis salamander yang memang dia lebih ke air sih ya dia emang dari daerah mexico guys tempatnya di danau Xochimilco ya dekat mexico city dan yang ilmiahnya adalah Ambistoma mexicanum guys yang merupakan salah satu spesies dari Ambistoma guys ya nah aksolot ini tuh jenis yang neotenik sebenernya kalau temen-temen mau tau itu artinya dia tidak secara rutin bermetamorfosis dari larva ke bentuk dewasa ya kalau temen-temen pernah belajar dulu waktu SD itu metamorfosis sempurna tidak sempurna nah dia maksudnya yang tidak sempurna gitu guys kalau yang sempurna kan kayak katak kan dari katak telur jadi berudu atau jadi kecebong gitu kan nanti dia langsung dari katak lagi ya langsung dia dikatak nah kalau dia enggak ini dia dari telur aksolot muda doang nanti dia di aksolot tua kayak gitu guys jadi gak ada perubahan-perubahan kayak gitu nah dia tuh bagusnya punya regenerasi yang sangat amat baik ya temen-temen lihat ya ini dia emang sebelum 100% adaptasi sepertinya ya gak menyakiti dia ya guys ya ini aku pelan-pelan ya biar itu biar bergerak jadi dia regenerasinya itu menakjubkan sekali ya jika ada terluka ya guys ya atau bahkan ada kehilangan bagian tubuhnya ya akan dengan mudah menyembuhkan dan menumbuhkan kembali guys dan bisa hidup sebenernya 10-15 tahun kalo bisa emang peliharanya baik guys nah jadi kayak gitu dan si aksolot ini yang populer ada beberapa morph disini morphnya Lucy setelah aku juga ada yang albino terusnya ada yang hitam dan melanistik terusnya juga ada lagi guys ada yang tiger gitu-gitu sih ada banyak sebenernya guys cuma sepertinya ya ini mirip sama light fury ya kalo misalnya di film-film kok dia kayak diim kayak kaku gitu ya gitu ya kayak tegang gitu ya kok jadi takut guys dia jadi kayak tegang gitu apakah dia baik-baik saja kemarin mau makan kan gitu ya kayaknya dia masih agak ini sih masih agak kaget kalian itu gimana kalian belum adaptasi kali ya guys ya semoga dia baik-baik aja deh nanti kita coba buat kasih temennya semoga kalo misalnya kita kasih temen dia bisa lebih baik lagi guys pasti bisa lebih bahagia disini ya oke lah jadi mungkin kayak gitu aja kali ya guys ya video aku kali ini semoga temen-temen suka si aksolotnya juga kayaknya lagi mager banget dan kita coba buat matiin aja nanti kita videoin lagi kalo misalnya kita udah beli aksolot yang lain guys yaudah jadi kayak gitu aja sampai jumpa di video selanjutnya ya bye-bye thank you guys